KRL seri EA101 atau yang dikenal dengan KRL BN Holek merupakan salah satu rangkaian kereta listrik kelas Ekonomenon AC yang paling fenomenal di masa divisi Jabotabek dan beroperasi bersama dengan KRL Ekonomenon AC lainnya seperti Reostatik, ABB Hyundai, dan Hitachi KRL yang dibuat oleh PT Inka Madiun yang bekerja sama dengan perusahaan luar negeri pada tahun 1994 sampai 2001 ini diproduksi sebanyak 32 set rangkaian dengan stamp formasi 4 kereta per setnya Ya, spesifikasinya sendiri telah saya jelaskan pada video sebelumnya mulai dari bentuk desain bodinya, sistem propulsinya, sampai masa pengoperasiannya yang terus diberdayakan hingga sampai saat ini menjadikannya fenomenal bukan karena soal ketangguhan atau keandalannya melainkan daftar catatan buruk yang dimilikinya selama beroperasi di lintas Jabotabek akibat KRL ini sering sekali mengalami gangguan dan mogok dikala berdinas bahkan bukan itu saja KRL seri EA 101 ini juga memiliki daftar catatan kelam berupa insiden kecelakaan yang terdapat dihapus dalam penas sejarah dunia perkembangan perkereta pian di Indonesia Baik, berikut adalah beberapa daftar insiden kecelakaan yang menimpa rangkaian KRL Benholek yang tercatat selama beroperasi di lintas Jabotabek yang mungkin akan saya bagi menjadi beberapa video jika durasi terlalu panjang Oke, kalau begitu kita mulai dari insiden yang pertama Tabrakan sesama KRL Benholek di Kebon Pedas Bogor pada tahun 2003 Pada hari Sabtu, tanggal 4 Oktober 2003 telah terjadi tabrakan sesama KRL Ekonomi Non-AC dengan arah tujuan yang sama di petak antara stasiun Celebut menuju stasiun Bogor, Jawa Barat Kecelakaan kedua KRL Benholek tersebut akibat adanya ulat tangan manusia yang tak bertanggung jawab dengan sengaja menarik tuas rem dan ulat kereta yang berujung menjadi malam petaka Insiden berawal saat KRL Benholek dengan nomor kode KA488 diberangkatkan dari stasiun Jakarta Kota menuju stasiun Bogor dengan formasinya yang terdiri 8 unit kereta dari gabungan 2 set seri rangkaian yang sama di tengah perjalanan KA488 yang menuju stasiun Manggarai saat itu di stasiun Jakarta Kota juga telah diberangkatkan KRL Benholek sebagai KA490 dengan tujuan akhir stasiun Bogor dengan formasinya yang sama pula berjalan tepat di belakang KA488 Selama perjalanannya kedua rangkaian KRL Konominun AC ini tidak mengalami gangguan dan hambatan yang aneh-aneh Barulah sampai keduanya beranjak dari stasiun Celebut menuju stasiun Bogor petaka pun dimulai Di saat KA488 melaju menuju stasiun Bogor dan hendak melewati sinyal Blok 102 tiba-tiba rangkaian KRL berhenti mendadak di tengah perlintasan Ya, hal ini diketahui akibat oleh seorang penumpang yang dengan sengaja menarik tuas rem darurat kereta yang berada di gerbong paling depan sehingga membuat rangkaian menjadi terhenti Sementara itu KA490 baru saja melewati sinyal Blok 103 yang beraspek kuning dengan masinis yang tidak menurunkan kecepatannya hingga menuju dan melewati sinyal Blok 102 yang beraspek merah Sang masinis pun terkejut dan melakukan pengereman darurat ketika tahu ada rangkaian KRL di hadapannya Dikarenakan jarak yang sudah terlalu dekat dan pendeknya jarak proses pengereman tuburkan kedua KRL ini pun tak dapat dihindari KA490 menabrak bagian belakang KA488 yang baru saja berjalan kembali setelah mengisi tekanan angin pada sistem pengeremannya Ya, dampak dari tuburkan yang sangat keras dari KA490 membuat bagian belakang KA488 menjadi terjunggal ke atas dan mengalami patah tepat di tengah bodinya Bahkan beberapa unit kereta lainnya baik itu dari KA488 maupun KA490 mengalami kerusakan Tentu sebuah kecelakaan yang mengerikan jika melihat kondisi kereta saat itu Belum lagi dengan adanya kecelakaan tersebut membuat kita teringat kembali akan insiden kecelakaan yang dulu pernah terjadi sebelumnya yang menimpa KRL Reostatic Melt Steel dengan Stainless Steel pada tahun 1993 Dari adanya kecelakaan yang menimpa kedua rangkaian KRL Benholek ini mengakibatkan korban luka yang diantaranya 38 orang penumpang dan 1 kru petugas di dalamnya Terbakar hebat di area Simpruk, Jakarta Selatan pada tahun 2003 Selang sebulan kecelakaan KRL yang menimpa kedua seri rangkaian Benholek di peta Kebun Pedas Bogor tepat pada hari Selasa tanggal 18 November 2003 terjadi kembali sebuah insiden yang menimpa rangkaian seri EA 101 ini yang terbakar di bawah jalan layang Simpruk petak stasiun Palmerah menuju stasiun Kebayoran, Jakarta Selatan Ya, dua unit kereta dari rangkaian KRL seri Benholek yang melayani kelas bisnis dengan tujuan akhir stasiun Serpong tersebut terbakar hangus akibat adanya konslet hubungan pendek arus listrik yang disebabkan sambaran petir pada bagian depan kereta Hari itu memang kondisi cuaca sedang hujan deras dengan berselimut awan tebal serta petir yang saling bergantian ditambah lagi dengan kondisi kereta saat itu yang syarat akan penumpang Berikut adalah kesaksian dari salah satu korban yang menjadi penumpang kereta saat itu Insiden terbakarnya KRL Benholek di kolong jalan layang Simpruk, Jakarta Selatan bermula saat rangkaian baru saja berangkat dari stasiun Palmerah menuju stasiun Kebayoran belum sampai 200 meter dari jarak stasiun Palmerah tiba-tiba terdengar suara ladakan Lampu pada rangkaian KRL seketika mati dan mulai terdengar bunyi strum aliran listrik di atas atap kereta dalam keadaan KRL yang masih berjalan penumpang dari bagian depan kereta mulai berlarian ke arah bagian belakang sehingga membuat seluruh penumpang kereta saat itu menjadi panik suara teriakan dan jeritan penumpang mulai membuat situasi semakin chaos bahkan sesekali terdengar suara teriakan jangan setu apapun ada aliran listrik di kereta kebakaran kereta terbakar KRL yang masih berjalan dengan kondisi terbakar di bagian depannya saat itu membuat sebagian penumpang menjadi panik sepanik paniknya mereka yang laki-laki berusaha memecahkan kaca dan mendobrak pintu rangkaian yang masih tertutup sedangkan mereka penumpang wanita hanya bisa pasrah dan berdoa berdasarkan keyakinannya masing-masing setelah kereta berhenti dan pintu rangkaian pun terbuka terlihat sebagian orang yang masih dalam keadaan panik mulai melompat dari dalam kereta untuk menyelamatkan dirinya dikarenakan api yang membakar bagian depan kereta mulai menjalar ke arah bagian belakang rangkaian sungguh situasi yang sangat mencekam saat itu beruntungnya belum sampai membakar seluruh bodi rangkaian kereta sejumlah unit pemadam kebakaran mulai berdatangan ke lokasi untuk segera melakukan proses pemadaman api ya dengan hanya memakan waktu setengah jam api pun berhasil dipadamkan terjadinya kebakaran yang dialami oleh KRL Ben Holek kelas bisnis dengan tujuan akhir stasiun serpong tersebut memakan korban nyawa satu orang ibu-ibu yang ikut terbakar di dalam kabin masinis bagian depan kereta ya pastinya hal ini bisa saja terjadi karena di tahun-tahun tersebut memang banyak sekali penumpang gelap yang naik kereta di tempat terlarang tanpa membeli tiket melalui loket pembelian secara resmi tentu suatu kegiatan ilegal yang dulu pernah dilakoni oleh oknum petugas kereta api di masa-masa jahilia saat itu dengan membayar tiket murah kepada oknum yang bertugas kita dapat menaiki kereta secara ilegal oke nampaknya video kita cukupkan sampai disini dulu dan dilanjutkan pada video berikutnya dengan daftar cetatan kelam dari KRL seri EA101 ini oke kalau begitu Bang Aceh akhiri terima kasih